Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana yang lalu kalian sudah mengerjakan soal-soalnya Paling tidak kalian akan mengetahui seperti apa materi tentang respirasi tersebut Pada respirasi yang sudah kalian pelajari dengan mengerjakan soal-soal Nah pada pendahulian ini apakah fungsi dari hidung anak-anak Apa itu fungsi dari hidung Kemudian jika kamu terkena filek atau flu Apakah kamu dapat bernafas dengan baik? Terus yang selanjutnya Jika seseorang sulit bernafas Apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Satu contoh disitu Fungsi dari hidung kalian bisa tahu semuanya adalah untuk bernafas Nah apabila kamu terkena filek atau flu Maka kamu akan mengalami gangguan pada proses bernafas Nah apa yang terjadi jika seseorang ini sulit bernafas? Tentunya asupan oksigen yang digunakan untuk tubuh kalian Ini akan berkurang Anak-anak disini Bernafas itu sangat penting bagi makhluk hidup Kita tidak mungkin bisa hidup kalau kita tidak bernafas Pasti itu Maka syukurilah Kita ini masih diberi kesempatan Masih diberi kemampuan untuk bernafas pada Allah Yang sudah diberikan oleh Allah pada kita ini Kita manfaatkan waktu yang ada Selama kita masih bernafas Kita manfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang baik Disini marilah kita mengucapkan hamdallah bersama-sama kepada Allah Karena kita diberikan hidung sehingga kita bisa bernafas setiap saat Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari Melakukan kegiatan sehari-hari Melakukan ibadah Kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin Kemudian kita akan memulai pada sistem pernafasan manusia Yang kalian lihat Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam satu menit kamu bernafas? Kemudian Pernahkah kamu menghitung berapa banyak kamu bernafas dalam satu hari? Belum pernah ya? Nanti coba kalian hitung Kita lihat pada halaman 46 Halaman 46-47 Itu adalah mengamati jumlah kekerapan Atau frekuensi pada pernafasan yang kita lakukan Coba kalian lihat anak-anak di buku halaman 46 Di sana kalau kalian bernafas selama satu menit Nanti kalian coba Di situ Kalian bernafas selama satu menit Kalian bernafas selama satu menit itu Nanti kalian ulang Anak-anak sampai tiga kali di situ Lihat pada buku paket kalian Frekuensi pernafasan selama satu menit pertama berapa? Kedua berapa? Ketiga berapa? Kemudian kalian rata di situ Kalian rata Misalkan di sini anak-anak Hasil perhitungan frekuensi ini Yang pertama adalah 19 19 kali bernafas Kemudian yang hitungan kedua 18 Hitungan ketiga 17 Maka rata frekuensi pernafasan selama satu menit Ini adalah 18 Jelas? Kemudian hasil diskusi Coba perhatikan anak-anak Organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan Kalian kemarin sudah mengerjakan soal Nah Organ yang berperan dalam pernafasan kalian Di antaranya Ada hidung Kemudian materi ini SD juga sudah pernah yaitu ya Ada tenggorokan Ada paru-paru Nah sekarang kita lihat yang kedua Berdasarkan rata frekuensi pernafasan selama satu menit Ya di situ Hitunglah frekuensi pernafasanmu selama satu hari Satu menit kira-kira 18 ya tadi anak-anak Nah satu menit 18 Kemudian ya Kalian hitung di sini rata-ratanya 18 kali 18 kali kali 60 Ya Satu jamnya ada 60 di situ 18 kali kali 60 Satu hari itu ada 24 jam Maka kita bernafas itu sebanyak 25.920 kali selama sehari kita bernafas Banyak sekali ya anak-anak tidak kamu sadarikan Ya Jadi kita bernafas itu sehari sekian banyak Dari mana 18 ini rata-rata Ya dikalikan 60 menit 60 menit dikalikan 24 jam Jadinya ini adalah 25.920 kali kita bernafas Kemudian di sini anak-anak Apakah rata frekuensi pernafasanmu dengan temanmu berbeda? Sayangnya kita tidak bisa mengadakan Membandingkan ini Karena kita mengadakan di rumah sendiri-sendiri ya anak-anak Nanti ya Nah tentunya ada berbeda anak-anak Misalkan salah satu contoh antara butintin dengan kalian Itu jelas berbeda Dari berat tubuh Kemudian dari usia Itu jelas akan berbeda mengapengaruhi frekuensi dari pernafasan Kemudian Menurutmu mengapa rata frekuensi pernafasan ini berbeda dengan temanmu? Nah ini tadi Kemungkinan dikarenakan Satu, aktivitas Kemudian yang kedua adalah masa tubuh Kemudian yang ketiga Tinggi badan Nah ini adalah yang mempengaruhi dari Apa namanya Frekuensi pernafasan Jadi di sini bisa kita simpulkan anak-anak Kesimpulannya Bahwa frekuensi pernafasan tiap orang ini berbeda-beda Terus Kita masuk pada setruklu dan fungsi sitim pernafasan pada manusia Kamu pernah mendengar istilah respirasi? Nah respirasi ini sama dengan pernafasan Di sini Respirasi adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup Ada tiga proses Ada tiga proses anak-anak Satu adalah bernafas atau ventilasi paru-paru Kemudian Ventilasi paru-paru atau bermafas ini adalah proses menghirup udara Atau inhalasi Dan menghembuskan udara atau ekalasi Atau bisa juga menghirup udara itu namanya adalah inspirasi Menghembuskan udara itu namanya adalah ekresi Di sini melibatkan pertukaran udara Antara atmosfer dengan alveolus paru-paru Terus di sini Respirasi eksternal Jadi di sini ada dua Ada respirasi eksternal Ada respirasi internal Respirasi eksternal Ini adalah pertukaran gas-gas antara alveolus dengan darah Di dalam pembuluh kapiler paru-paru Jadi kalau kalian perhatikan Kalian bernafas mengambil oksigen Oksigen nanti akan menuju ke paru-paru Di paru-paru di bagian alveolus Oksigen itu nanti akan diambil oleh darah Akan diedarkan ke seluruh tubuh Di dalam pembuluh kapiler paru-paru Sedangkan respirasi internal Respirasi yang berada di dalam In itu adalah dalam X itu adalah luar Nah ini adalah pertukaran gas-gas Yang terjadi antara darah Dengan pembuluh kapiler jaringan tubuh Atau sel-sel tubuh Jadi pertama eksternal itu Oksigen masuk atau udara Atau gas-gas itu masuk ke dalam paru-paru Kemudian di paru-paru ini Lewatnya adalah pembuluh kapiler paru-paru Kemudian akan diedarkan Kemudian pertukaran gas yang terjadi pada jaringan tubuh Atau sel-sel tubuh itu yang internal Kemudian Di sini anak-anak Di dalam sel tubuh Oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh Di dalam reaksi metabolisme tersebut Akan dihasilkan energi Dan sisa metabolisme berupa CO2 Jadi oksigen yang masuk di dalam tubuh kita Dalam proses pernafasan Itu nanti akan digunakan untuk menghasilkan energi Juga yat sisa adalah CO2 Proses yang terjadi di sel Maka itu disebut sebagai respirasi seluler Sekarang kita lihat pada organ pernafasan manusia Ada hidung Ada faring Ada laring Ada trachea Kemudian ada broncus Kemudian broncheolus Ada paru-paru Hidung Faring Laring Trachea Broncus Broncheolus Paru-paru Ada alveolus Sekarang kita lihat yang pertama adalah hidung Di dalam hidung Itu terdapat rambut hidung Tujuannya untuk apa rambut hidung? Itu adalah menyaring udara yang masuk di dalam Yang lewat hidung kita Di situ Kemudian ada selaput lendir Selaput lendir ini adalah mengatur Apa namanya Kelembapan Kemudian yang tiga ada konka Konka ini adalah saraf yang ada di dalam hidung kalian di situ Kemudian ada rambut hidung Rambut hidung ini Di situ Menyaring partikel debu atau kotoran Yang masuk bersama udara Kemudian Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas Misalnya adalah debu, virus, kemudian bakteri Termasuk mengatur kelembapan Kemudian yang ketiga tadi ada konka Konka itu hidung yang keras ini Di situ banyak mengandung papilar darah yang berfungsi mengamatkan udara yang masuk ke paru-paru Terus Sekarang kita lihat selanjutnya Nah itu kita lihat lihat Di situ ada konka ini Ini adalah rongga hidungnya Nah ini adalah bagian dari alat pernafasan Ini adalah faring Nah ini epigotis Epigotis ini kemarin pada saat kalian mempelajari pada sistem pencernaan Ini adalah kato penutup Yang menutup pada saat makan Dan pada saat bernafasi Biar tidak terjadi tersedak Kemudian ada laring Ini adalah trachea Ini ada esophagus Ini adalah tonsil Atau sebangsa Fungsinya mirip sama dengan amandel Kemudian Di sini Tahukah kamu udara tersusun atas banyak gas Udara yang masuk di dalam tubuh kalian Itu sebenarnya tidak hanya oksigen saja Tapi di dalamnya itu ada NO2 Nitrogen dioksida Kemudian ada CO2 Karbon dioksida Ada O2 Kemudian ada CO Karbon monoksida Di sini ada yang kelima Adalah SO2 Atau belerang dioksida Terus setelah mengatai fungsi dari hidung Menurutmu lebih baik menghirup udara melalui hidung Atau melewati mulut anak-anak Ya jelas kalian akan menjawab Lewat hidung Karena di hidung mengalami penyaringan Ada tiga fungsi Ada tiga Apa namanya Alat yang Membersihkan udara yang masuk Tadi ada rambut hidung Kemudian ada lentir Ada konka Terus sekarang Ini ada faring Faring ini adalah terletak di belakang rongga hidung Hingga rongga mulut Kalian tadi sudah tahu kan Ini lihat Ini adalah faring Ini adalah faringnya Dari rongga hidung sampai bawah Di sini Sekarang kita lihat di situ Terletak di rongga hidung Terletak di rongga hidung Hingga rongga mulut Dinding tersusun dari otot rangka Yang dilapisi mukusa Atau lendir tadi anak-anak Kontraksi otot tersebut Membantu menelan makanan Ini kaitannya pada makanan tadi Tapi kita juga lewat Di situ untuk memasukkan udara Fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan Kemudian ruang resonansi suara Jadi kalau kalian pegang ke sini Kalian apa namanya Tekan gitu Ada suara kalian yang berbedakan itu Nah ini adalah dari faring Yang mengatur ruang Sebagai ruang resonansi suara Yang mengatur suara di situ Kemudian ketiga Terdapat tonsil Tonsil ini kaitannya dengan Kebalan tubuh Tonsil atau amandel di situ Kemudian di sini anak-anak Ada laring Disebut uang suara Karena ini menghubungkan antara faring dengan trachea Terdapat di situ epiglotis Yang kedua ada pita suara Yang kedua ada pita suara Nah fungsi epiglotis adalah Nah disini kalian sudah mempelajari untuk menutup laring pada saat kita menelan makanan atau minuman Kemudian sekarang kita lihat Jika ada benda masuk Ya Kelaring Maka akan muncul refleksi batuk dengan tujuan mengeluarkan benda asing tersebut Nah ini Dilaring ya Terus sekarang anak-anak Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara Jadi kalau laring kalian bermasalah Jangan sampai ya terjadi itu laring manusia bermasalah Maka ini akan bermasalah pada suara Kalian pernah dengar penyanyi yang rusak pita suaranya itu ada di laring ini Kemudian pria memiliki hormon androgen yang menyebabkan pita suara menjadi lebih tebal dan panjang Kondisi ini yang menyebabkan suara pria ini lebih berat Kemudian ada trachea Ini disebut juga sebagai batang tenggoro Panjang sekitar 10-12 cm Lipat 2 cm Kemudian disini Dinding dari cincin tulang rawan Dan selaput lenggir dengan jaringan epithelium bersilia Silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk di dalam saluran pernafasan Kalau ada masuk ya sama Tadi kalian akan batuk gatel itu ya Kemudian ada bronchus Bronchus ini adalah merupakan percabangan dari trachea Merupakan percabangan Kemudian strukturnya hampir sama dengan trachea Tetapi lebih sempit Bronchus ini memiliki capang yang disebut sebagai broncheolus Nah ujung dari broncheolus itulah ada gelembung-gelembung kecil tadi Yang berdinding tipis yang disebut sebagai alveolus Ini adalah paru-paru Paru-paru itu terdiri atas Ya Paru-paru kanan dan paru-paru kiri Paru-paru kanan itu namanya adalah pulmodexter Terdiri atas 3 lobus Sedangkan yang kiri pulmosinester terdiri atas 2 lobus Lihat pada gambar anak-anak di buku kalian Kemudian disini Dibungkus oleh selaput Rangkap 2 yang disebut pleura Terus Pleura ini berfungsi melindungi paru-paru Dari gesekan saat mengembang dan mengempis Nah ini adalah alveolus Dindingnya terdiri dari satu lapis jaringan epitel pipis Sehingga molekul gas ini mudah melewati Kemudian dinding berbatasan dengan pembuluh kapiler darah Sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah Alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan Luas permukaan Untuk proses pertukaran gas Terus sekarang Luas permukaan alveolus itu 100 kali luas permukaan tubuh manusia Sehingga penyerapan oksigen ini lebih efisien Ini adalah alveolus Terus anak-anak Nah ini kamu bisa melihat Ini adalah paru-paru Ini tadi adalah Ya Trakea Ada broncus Anak-anak Nah ini adalah bronchiolus Broncus ada dua Kanan-kiri Ini adalah bronchiolus Nah Di sini ini paru-paru kanan Ini paru-paru kiri Kalau paru-paru kanan Ada tiga gelambir Ada tiga lobus Yang kiri ini ada dua Jelas ya Ini adalah broncus Ini trakea tadi Ini cabang-cabangnya bronchiolus Nah ini adalah bronchiolus Maaf Ini adalah di bronchiolus tadi Nah bronchiolus ini ada otot polos Nah ini ada kapiler Nah ini gelembung-gelembung ini Ini yang gelembung-gelembung kecil Yang tersusun atas lapisan-lapisan yang tipis ini Ini namanya adalah alveolus Alveolus ini nanti sebagai tempat pertukaran CO2 dan O2 itu di sini Nanti O2 akan diambil oleh kapiler darah Kemudian CO2-nya nanti akan diambil oleh pembuluh darah yang balik Kemudian nanti akan dikeluarkan lewat alveolus ini Jelas? Terus sekarang kita lihat Nah ini adalah cara pertukaran Ini adalah darah Darah ini CO2 akan keluar Oksigen itu nanti akan masuk Jadi CO2-ot keluar Oksigen akan masuk Nah oksigen ini akan digunakan untuk pembentukan energi Kemudian ya sisanya adalah CO2 akan dikeluarkan lewat ini Pada saat kalian bernafas itu ada uap CO2 ini Jelas ya? Terus Nah ini kita cari tahu Taukah kamu bahwa tidur dengan posisi menghadap kanan merupakan posisi tidur terbaik untuk kesehatan tubuh Termasuk kesehatan paru-paru Nah ini ya Kalau kalian perhatikan Aturan atau ajaran agama islam Ya menurut apa ya? Nah ya sunnah nabi disitu ya Kalau tidur ini Ya kalian kalau bisa tidur dengan posisi ke kanan itu lebih baik Nah ini kenapa? Nah ini sudah berkaitan dengan kesehatan paru-paru kita Bu Tintin takut kalau berbicara tentang agama Nanti biar lebih Lebih jelasnya biar Bu Irma Atau Pak Nurogim ya nak ya Tapi paling tidak kita tahu Ternyata anjuran dari agama kita Untuk tidur pada posisi Miring ke kanan Ini ini Jadi untuk menyehatkan paru-paru Yang pertama mengurangi beban jantung Membuat jantung tidak tertimpa organ lain Ya paru-paru, lapung, lambung, liver Nah ternyata mengistirahatkan lambung Lambung cepat kosong karena tidak tertimpa liver Nah disini kita lihat selanjutnya Kemudian Nah ini tadi sudah ya Meningkatkan waktu penyerapan yat gizi Perjalanan makanan yang telah dicerna menjadi lambat Sehingga penyerapan sari makanan lebih optimal Merangsang buang air besar Mempercepat pengisian usus besar Menjaga kesehatan paru-paru Saat tidur kita ke kiri Yang tertimpa jantung adalah paru-paru kiri Yang lebih kecil Sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman Sekarang mekanisme pernafasan Mekanisme pernafasan ini ada dua macam Yang pertama adalah menghirup udara Atau inspirasi atau inhalasi Yang kedua adalah menghubuskan udara Atau ekspirasi Mekanisme pernafasan melibatkan kerjasama antara Otot dada Tulang rusuk Otot perut Diafrahma Kemudian Diafrahma adalah otot yang terdapat di antara rungga dada dan rungga perut Atau sekat yang membatasi antara rungga dada dengan rungga perut Sekarang kita lihat disitu Ini diafrahma Coba perhatikan Ini adalah diafrahma Menghubungkan antara rungga perut dengan rungga dada Ini berkaitan dengan proses mekanisme pernafasan Termasuk disini ada paru-paru Terus Diafrahma Sekarang kita lihat pada saat memasukkan oksigen Atau memasukkan udara disitu Pada saat inspirasi Diafrahma dan otot dada berkontraksi Coba kalian perhatikan Padahal saat kamu bernafas Di tengah-tengah perut kalian Antara dada dan perut Itu akan berkontraksi Kemudian dada itu akan ke atas berkontraksi Kemudian volume rungga dada membesar Volume rungga dada membesar Kemudian paru-paru akan mengembang Terus udara masuk ke paru-paru Ini tadi adalah Pada saat inspirasi Diafrahma atau otot dada berkontraksi Menyebabkan rungga dada kalian bernafas Maaf Rungga dada membesar Paru-paru mengembang Kemudian udara masuk ke paru-paru Coba kamu rasakan Rasakan disitu Terus disini Ekspirasi Otot diafrahma Dan otot dada berlaksasi Kemudian Volume rungga dada kembali normal Paru-paru kembali normal Terus udara akan keluar paru-paru Itu adalah ekspirasi Pada saat kalian mengeluarkan nafas Anak-anak Bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan rungga dada itu Disebut sebagai pernafasan dada Terus Bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rungga perut Itu disebut sebagai pernafasan perut Jadi pernafasan ada dua Pernafasan dada dan pernafasan perut Kalau membesarkan dan mengecilkan rungga dada pernafasan dada Kalau mengecilkan Apa namanya Membesarkan dan mengecilkan volume rungga perut Itu disebut sebagai pernafasan perut Pada halaman 55-56 Mau identifikasi pernafasan dada dan pernafasan perut 55-56 Kalian lihat ya Anak-anak disitu Pakai stopwatch Waduh ini Kita lihat saja ya Ini ya Nanti kalian bingung nanti Tapi kita lanjut saja Biar kalian tahu Nah ini Disini hasil dikusing Lihat Pada saat bernafas itu Diaframa berkontraksi Rungga dada membesar Paru-paru mengembangkan Nah ini mekanisme pernafasan paru-paru Nah Kemudian Nah ini pada saat naik Rungga dada berkontraksi Itu adalah pada saat lurus Pada saat lurus Terus Regensi pernafasan Ingatkah kamu berapa frekuensi pernafasan tadi Kurang lebih 18 kali ya Anak-anak Terus Apakah sama dengan frekuensi pernafasan temanmu Berbeda tadi Faktor apa saja yang mempengaruhi tadi Ada apa tadi Ada usia Ada masa Kemudian ada kegiatan Nah terus Agar mengetahuinya Maka kita lakukan halaman 56-57 disitu tadi Yaitu menyedihkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan Nah disini Hasil diskusi kita lihat kita lewati saja ya anak-anak Nah ini Kesimpulannya jelas disini Kita langsung ambil kesimpulan Usia bayi Kalau kita lihat dengan orang dewasa Kamu bisa Lihat ini Nah Lebih besar kan Kalau laki-laki lebih Ya sama Yang bekerja dengan yang tidak bekerja Yang suhu tubuhnya tinggi dengan suhu tubuh Rendah Jadi disini Tergantung Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan Ya usia Kalau bayi ini lebih cepat Laki-laki lebih cepat Yang aktivitas bekerja juga Suhu tubuh juga Suhu tubuh yang tinggi juga Berarti disini Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh usia Jenis kelamin Aktivitas Kemudian ini suhu tubuh Terus sekarang Ada satu tadi tadi Kelewatan adalah posisi tubuh Pada saat berdiri dengan posisi lain Kalau berdiri Kita lebih bernafas lebih cepat Kemudian volume pernafasan Pernahkah kamu berpikir Berapa jumlah udara yang kamu huruf Saat bernafas sangat dalam Atau saat kamu bernafas biasa Ambil nafas yang besar Yang dalam Kemudian pernafasan biasa Bisa kamu bedakan anak-anak Nah disini Agar kamu mengetahui Maka ini kita lakukan kegiatan Mengukur volume pernafasan Sayangnya sekali lagi Kita tidak bisa melakukan ini Tapi yang harus kalian tahu saja Dari penghitungan Praktikam tentang volume pernafasan Nanti akan kamu temukan Adalahnya volume tidal Volume cadangan ekspirasi Kemudian ada volume cadangan inspirasi Kita lihat 3 ini dulu Volume tidal adalah volume udara Yang keluar masuk paru-paru Saat tubuh melakukan inspirasi Atau ekspirasi biasa Seperti biasa Maka ini jumlahnya Jumlah volume itu adalah 500 ml Nah volume cadangan ekspirasi Adalah volume udara Yang masih dapat dikeluarkan Secara maksimal dari paru-paru Setelah melakukan ekspirasi biasa Adalah 1500 ml Sedangkan cadangan inspirasi Adalah volume udara Yang masih bisa dimasukkan Ke paru-paru Setelah melakukan inspirasi biasa Sama itu adalah 1500 ml Kemudian ada lagi Ada volume residu Kemudian ada kapasitas vital paru-paru Ada kapasitas total paru-paru Nah volume residu Itu adalah volume udara Yang masih tersisa di dalam paru-paru Setelah melakukan ekspirasi secara maksimal Berapa jumlahnya? Adalah 1000 ml Sedangkan kapasitas vital paru-paru Itu adalah penyulmahan Dari volume tida Ditambah volume cadangan ekspirasi Volume cadangan inspirasi Adalah 3500 ml Volume tida tadi 500 ya Cadangan ekspirasi 1500 Volume cadangan inspirasi Juga 1500 Jadinya ini 3500 ml Nah sedangkan kapasitas total paru-paru Ini adalah udara yang dapat ditambung Secara maksimal di dalam paru-paru Yaitu Kapasitas vital paru-paru Ditambah volume residu Kapasitas vital paru-parunya 3500 Residunya 1000 Berarti 4500 Itu adalah volume udara Paham? Nah terus Gangguan pada sistem pernafasan Ini banyak sekali anak-anak Nanti kamu bisa pelajari Kamu cari ya anak-anak Putinin tidak memberikan tugas ini Kalian cari saja Kalian baca di situ Infeksi atau gangguan pada sistem pernafasan itu Bisa diakibatkan oleh infeksi virus bakteri Atau jamur Ini bisa meliputi hidung sinus faring dan laringnya tadi Ini ada beberapa banyak sekali anak-anak di situ Nah ini ada infeksi saluran pernafasan bawah Ini Infeksi virus bakteri sama di situ Meliputi trachea broncus alveolis yang bawah Kemudian Ada penumena tuberculosis asma Ada kanker paru-paru Ada bronchitis Kemudian ini ada influenza Virus influenza Kejalanya Demam Kemudian Pilek bersin batu Sakit kepala Sakit otot Rungga hidung gatal Ini termasuk di situ Salah satu contoh-contoh Jiri-jiri dari Apa anak-anak? Virus corona ya Virus influenza ini keluar Dari tubuh bersamaan dengan batu dan pilat Kemudian disebarkan lewat udara Kemudian pelunaran juga dapat terjadi Jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi Kemudian menyentuh mulut dan mata Hampir sama dengan corona Influenza itu ya anaknya Terus cara mencegah Pakai masker Cuci tangan Ya kan Kemudian Virus Masih virus influenza ini Betulnya seperti itu Hampir sama itu dengan corona Anak-anak Cuman efeknya Lebih sangat ganas yang corona Jelas anak-anak Di sini ternyata ada hubungan antara tingkat stres tinggi dengan penyakit influenza Semakin tinggi tingkat stres seseorang Maka sering dan lama pula seseorang mengalami influenza Makanya jangan stres tanda anak-anak Kalian stres mikir apa Kemudian ada tonsil Tonsil atau amandel Berfungsi menyaring bakteri yang masuk di dalam tubuh kita Tapi kalau tonsil atau amandel kita ini radang Maka akan mengakibatkan panas Bahkan sering kalau sudah radangnya sangat membahayakan Maka ini amandel ini bisa di operasi Jika daya tahan tubuh lemah Virus dan bakteri ini akan menginfeksi tonsil Sehingga menyebabkan penyakit tonsil Yang lainnya Kamu bisa pelajari sendiri ya anak-anak Tentang Apa namanya Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan Sistem pernafasa Ini buktini tunjukkan saja Ada tonsilitis Kemudian Nah ini kalian bisa lihat disana contohnya itu Itu adalah amandel yang sering kalian katakan sebagai Amandel di kanan kiri Yang tengah itu adalah tonsil Kemudian ada varietis Nah Ini ada coronavirus ini anak-anak Yang diserang adalah bagian paring Virusnya ada coronavirus Kemudian ini lanjut Yang penyebabmu sakit tenggoroan Dengan ragang tonsil nyari saat menelan makanan Kayaknya kalian bisa sendiri ya anak-anak Nah ini varietis ya Varing ya Merah kan disitu Terjadi infeksi disitu Ini bakterinya ini adalah streptopus Biogenis ini bakterinya seperti itu Nah ini adalah penomena Merupakan infeksi broncus dan alveolus Bateri setreptopus Setreptopus fenomena disitu Terdapat cairan kental di paru-paru Demam, datu beda Hampir sama anak-anak Ini sama Ditularkan lewat batu dan bersin Semua Lewatnya adalah Pada Rongga mulut hidung Terus ini Lihat Batu-batu disitu Ada broncus-proncusnya Nah ini fenomena itu Di dalam Broncus Eh di dalam alveolus Disitu ada cairanya disini Ini mengental Yang biasanya kalian keluarkan Dalam bentuk daftar itu Karena paru-parunya penuh dengan cairan disitu Nah ini adalah tuberculosis Ini infeksi pada paru-paru Mudah lelah Berat badan turun drastis Lesu hilang nafsu makan Demam berkeringat di malam hari Kemudian ada sulit bernafas Sakit pada bagian dada Batu bedah Nah ini Nah kalian bisa melihat Paru-paru normal dengan paru-paru yang kena TBC Golong-golong ya nak ya Mengerikan sekali Ini termasuk disitu Merokok Nah ini adalah bakterinya Yang menyebabkan TBC Nah ini ada Apa itu TBC tulang? Kalau TBC paru tidak diobati dengan menyebar ke bagian tubuh lain Salah satunya adalah menyebar ke tulang dan penyakit TBC tulang Jadi kalau ada penyakit TBC yang tidak diobati dengan baik Maka TBC itu bisa menyerang ke tulang Jadi awalnya paru kemudian menyebar ke tulang Mengerikan ya anak-anak ya Nah ini Semua tulang-tulang akan sakit disitu Ya Bias ya Begitu ke jalannya Oke TBC tulang Disebut penyakit pot Menyerang persendian ya anak-anak ya Kemudian ini ada asma Asma ini adalah kelainan Menyerang saluran pernafasan Biasanya ini bakat anak-anak Ada keturunan disitu Nah disini biasanya karena alergi Asap debu, rokok, bulu hewan Nah ini yang mengeluarkan Senyawa kimia Namanya adalah prostaglandin atau histamin Dan histamin ini Yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan Nah anak Nah normal Kemudian ada yang asma Salurannya kalau normal itu Lebar seperti ini Lebar seperti ini Ini seperti ini Jelas ya anak ya Bedanya ya Aduh ini ada kanker paru-paru Anak-anak Jalannya sama Hampir samanya Disertai dengan Batuk darah Nah ini Kanker paru-paru 85% disebabkan karena merokok Dalam jangka waktu lama 10-15% Pada orang yang tidak merokok Pada orang yang bukan merokok Biasanya disebabkan oleh faktor keturunan Menghirup debu Asbest Menjadi perokok pasif Hati-hati menjaga Alat-alat pernafasan kalian Paru-paru sehat Seperti itu Paru-paru yang kena kanker Seperti itu Ada jaringan yang tumbuh disitu Kemudian ini Mengapa perokok pasif Menanggung bahaya 3-5 kali Ripada diperokok aktif Ya Karena racun rokok Tersebut yang terbesar Itu dihasilkan oleh Asap yang mengepul Dari ujung Rokok itu Asap tersebut Merupakan hasil Pembakaran tembako Yang tidak sempurna Jelas anak-anak Pesannya Bu Tindin Kita sudah mempelajari Tentang Sistem pernafasan Pada manusia Atau respirasi Kalian sudah tahu Alat-alat respirasi Seperti apa saja tadi Kemudian juga Di sana Kalian Sudah tahu Akibatnya Atau penyakit Yang berkaitan dengan Sistem respirasi tersebut Makanya Jaga kesehatan kalian Apalagi sekarang ini Ada virus corona juga Ingat ya Setiap kali Kalian diingatkan Bapak ibu guru kalian Pakai masker yang baik Kemudian Sering mencuci tangan Mencuci Mencuci tangan Dengan sabun Atau Bila tidak ada Kalian bisa gunakan Hand sanitizer Itu selalu ada Jaga jarak Jangan pergi-pergi Ya anak ya Kalau tidak Dalam keadaan Yang mendesak Ya Nantilah kita tunggu Kita harus sabar Karena kondisi seperti ini Karena kalau kena Yang rugi adalah Kalian sendiri Juga keluarga kalian Kasian kan Makanya lebih baik kita Tunda sebentar Ya Tidak usah kemana-mana Protokol yang kesehatan Harus kita Patuhi Begitu ya Anak-anak ya Semoga Apa yang disampaikan Bu Tintin kali ini Bermanfaat untuk kalian Ya Apabila Tadi ada tutur kata Yang Bu Tintin Tidak pas Ya Bu Tintin mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ya Semoga Harapannya Bu Tintin Doa Bu Tintin Kalian semuanya Sehat Tidak ada yang sakit Dan kalian selalu Bahagia Begitu ya Anak-anak ya Kalau kurang jelas Bisa kamu tanyakan Dan pesan Bu Tintin Tugas yang belum Kalian selesaikan Segera kalian selesaikan Anak-anak Minggu depan Bu Tintin sudah masuk Pada sistem ekresi Nah Setelah sistem ekresi Selesai Kalian akan mengikuti PTS Jadi materi PTS Bu Tintin nanti Ada tiga bab Tekanan Respirasi Dan ekresi Jadi tolong kalian Segera kumpulkan tugas kalian Begitu ya Anak-anak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Anak-anak Selamat berbahagia ya Sampai jumpa ya